Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semuanya saudara-saudara semuanya apa kabarnya pada hari ini semoga selalu Allah beri kesehatan untuk teman-teman semuanya dan juga sedulur-sedulur semuanya Oke untuk teman-teman semuanya di sini saya akan membahas soal tahanan ya terhadap led terhadap led yang akan dipasang pada sumber-sumber tegangan PSU itu judulnya teman-temannya akan tetapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk teman-teman yang belum berlangganan belum subscribe silahkan di subscribe channel saya ini Insyaallah banyak manfaatnya dan banyak keuntungannya apabila teman-teman semuanya mempraktekkan seperti itu jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lainnya apabila video saya bermanfaat dan juga jangan lupa untuk di-like oke oke teman-teman langsung aja ini saya sedikit menjelaskan teori setelah itu nanti akan ada contoh soal dan selanjutnya akan ada praktek seperti itu ya teman-teman ya jadi di sini ini akan saya langsung praktekkan seperti itu supaya teman-teman nanti membuktikan secara langsung melihat secara langsung Oh nilainya seperti ini Oh hasilnya seperti ini ya seperti itu ya Oke teman-teman ini berukuran 5 mili teman-teman berukuran 5 mili teman-teman berukuran 5 mili Oke teman-teman di sini akan saya bahas warna dan tegangan masuk ke led tersebut ini telat ini membutuhkan tegangan sekian untuk bisa hidup seperti itu untuk warna merah ya teman-teman ya untuk warna merah itu tegangannya 1,8 sampai dengan 2,1 volt untuk warna oranye ya warna oranye itu 2,2 volt ini volt DC ya teman-teman ya bukan volt AC disini volt DC terus untuk warna kuning di sini 2,4 volt DC untuk warna hijau ini 2,6 volt DC untuk yang warna biru 3,0 sampai dengan 3,5 volt DC dan untuk yang warna putih itu 3,0 sampai dengan 3,6 volt DC kalau untuk violet yang berwarna violet itu tegangan atau membutuhkan tegangan 3,5 volt DC oke teman-teman faham ya jadi untuk teman-teman menghitung teman-teman harus memahami dulu ini spek warnanya membutuhkan tegangan berapa seperti itu ya terus selanjutnya jadi di lampu LED ini teman-teman ini ini saya gambarkan ini LED ya teman-teman ya gambarnya ini kurang bagus bagus tapi ya ini diibaratkan lampu LED nya lah seperti ini ya oke teman-teman jadi disini ada dua kawat ya teman-teman ya yang satu kawat panjang dan yang satunya lagi kawat yang pendek jadi kawat yang panjang itu adalah anoda ya teman-teman ya itu anoda dan kawat yang pendek itu katoda jadi kawat yang anoda itu adalah plus ya teman-teman dan kawat yang pendek itu katoda itu adalah min nah itu yang harus teman-teman fahami juga seperti itu terus untuk apa LED ini teman-teman ya untuk LED ini mempunyai arus ya teman-teman ya nah arusnya ini kalau nggak salah itu 20 mili ampere atau apabila di jadikan ampere ketemunya 0,02 ampere seperti itu oke nextnya sekarang kita akan coba untuk cara perhitungan LED terhadap sumber dengan menggunakan resistor sebagai pembatas ini teman-teman ya rumus yang digunakan untuk menentukan nilai resistor itu rumusnya seperti apa sih ya jadi agar teman-teman mengetahui lebih jauh lagi rumusnya seperti apa supaya LED itu tidak putus di supply tegangan tinggi dari PSU jadi kita harus mengetahui tahanan nilai tahanan yang akan kita pasang rumusnya yaitu R sama dengan VS dikurang VL dibagi arus atau dibagi I seperti itu ya teman-teman R itu apa sih R itu resistornya ya teman-teman ya VS itu apa sih VS itu tegangan sumber nah kalau misalkan nanti dari PSU teman-teman ingin menggunakan tegangan 24V DC ya maka itu VS ya teman-teman ya simbolnya yaitu VS terus VL apa sih VL nah ini VL itu adalah tegangan LED ini ya teman-teman ya tegangan LED ini tegangan LED i itu adalah ampere LED Oke teman-teman nilainya 20 mili ampere atau 0,02 ampere Oke teman-teman Insya Allah paham ya teman-teman ya sedikit teori yang nanti akan menjelaskan nah jadi untuk menjelaskan lah lanjut ke suatu perhitungannya seperti itu Oke teman-teman simak terus ya jangan di skip biar nggak gagal faham kalau di skip nanti gagal faham tahu-tahu komentar yang enggak enggak lagi ya Oke lanjut untuk perhitungannya teman-teman ya disini sudah saya tulis juga untuk perhitungannya teman-teman ini sudah saya tulis untuk perhitungannya contoh soal di sini saya akan menggunakan LED ini teman-teman LED ini berwarna merah ya teman-teman ya kita bisa lihat disini warna merah itu berapa sih warna merah itu 1,8 sampai dengan 2,1 volt oke teman-teman 1,8 sampai dengan 2,1 volt kita lanjut nah jadi untuk tegangan LED itu 1,8 sampai 2,1 volt 20 mili ampere atau 0,02 ampere dan ini nanti akan saya coba suple dengan tegangan 35 volt DC nah LED ini akan saya suple dengan tegangan 35 volt DC jadi nanti tahanannya berapa kilo sih yang harus digunakan seperti itu ya teman-teman ya maka inilah pentingnya kita suatu perhitungan agar kita tidak salah menentukan nilai seperti itu oke teman-teman rumus yang berlaku yaitu R sama dengan VS dikurang VL dibagi I oke teman-teman ya kita hitung teman-teman ini sudah sengaja saya tulis disini ya teman-teman ya supaya teman-teman pun bisa lihat secara langsung dan tahu ya disini saya akan lanjut untuk menghitung ulang seperti itu 35 dikurang 2,1 sama dengan 32,9 ini ya teman-teman ya 32,9 nah 32,9 ini ya untuk kita mengetahui berapa nilai R yang akan kita pasang maka kita bagi I kita bagi ampere berapa sih I nya tadi 0,02 32,9 dibagi 0,02 gini ya teman-teman ya sama dengan nilainya 1,6,4,5 ya teman-teman ya atau kita bulatkan menjadi 1,6K atau 1K6 1,6K 1K6 sama aja ya teman-teman ya nah jadi kita membutuhkan resistor untuk tahanan terhadap led itu tadi sebesar 1K6 oke teman-teman jadi untuk kita mengetahui arusnya yang mengalir yaitu I sama dengan V dibagi R I nya itu berapa tegangan sumbernya 35 volt DC dibagi 1,6 dapat dari sini ya teman-teman ya R nya resistor nya sama dengan 21,8 mili ampere oke teman-teman itu sedikit perhitungannya yang pertama jadi teorinya ini contoh soal perhitungannya dan sekarang akan saya lanjut ke praktek langsung ya teman-teman ya oke teman-teman kita langsung praktekan oke teman-teman ini PSU sudah saya siapkan ya teman-teman ya trafo 10 ampere ya teman-teman ya trafo 10 ampere dengan voltase yang saya gunakan yaitu 25 volt AC kenapa saya gunakan 25 volt AC enggak lebih dari 25 volt AC karena ilko saya ini 50 volt DC ya teman-teman maka dari itu saya enggak berani menggunakan diatasnya 25 volt AC dari tab trafo oke teman-teman langsung saja ya teman-teman ya langsung saja kita solder soloder 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 nah ini resistornya ya teman-teman 1 eh 1 K 6 1 K 6 nggak ada sih teman-teman ya jadi saya menggunakan 1 K 5 ya teman-teman saya menggunakan 1 K 5 1 K 6 nya nggak ada jadi saya menggunakan 1 K 5 oke teman-teman yang pertama ini penyambungannya yaitu dengan cara di seri yang plus di seri ya teman-teman seperti ini ya teman-teman seperti ini ini akan saya solder dulu men posisinya ini agak sulit tuh akan saya solder dulu teman-teman ya ya lalu 0 0 Oke temen-temen ini sudah saya solder ya temen-temen ini yang plus Ini sudah saya solder ini akan saya masukkan ke salah satu kaki elko yang plus Nah ntar yang ini satunya masuk ke CT Nah ini untuk membuktikan ya temen-temen supaya led ini hidup dan tidak hangus Di saat disupply tegangan 35V DC dengan cara menambahkan resistor Dan berapa sih nilainya? Nilainya sesuai dengan perhitungan tadi Oke temen-temen ya ini akan saya solder langsung praktek Enggak setengah-setengah pokoknya temen-temen Jadi buat tutorial itu jangan setengah-setengah langsung aja gitu kan Biar orang yang melihat itu jelas Yang simak-simak itu jelas Oke jelas ya temen-temen ya untuk instalasinya Oke temen-temen simpel banget ya untuk instalasinya Dan sekarang akan saya coba langsung untuk diberikan tegangan Atau di on-kan stakernya ya temen-temen ya Oke temen-temen ini akan saya on-kan stakernya Kita lihat Oke ya seperti ini temen-temen hasilnya Jadi untuk led on ya temen-temen ya Jadi ada tahanan seperti itu Kita akan cek tegangannya ya temen-temen Kita akan cek tegangannya Oke temen-temen Kita cek tegangannya Tadi skala 200 ini kayaknya Rektornya kurang pas Saya pindah ke skala 20 Oke tegangannya ketemu 1,9 ya temen-temen ya 1,9 1,9 sampai 2,0 ya Seperti itu Jadi temen-temen dengan kita menyesuaikan rumus perhitungan tadi Ketemunya tegangannya turun sampai dengan 1,9 sampai dengan 2,0 V DC ya temen-temen ya Jadi tegangannya keluar sampai Turun ke tegangan 1,9 sampai 2,0 V DC Oke temen-temen Jadi tegangan ini akan turun Jadi tegangan ini akan turun apabila ada beban ya temen-temen ya Jadi kalau misalkan gak ada beban maka tegangan tetap normal ya temen-temen Ini akan saya coba Tegangannya akan saya Eh tegangannya Bebannya akan saya lepas Ini resistor aja ya temen-temen ya Resistor aja Dan kita cek Tegangan yang masuk Keluarnya Jadi kalau misalkan tanpa beban Dia tegangannya tetap ya temen-temen Ini Saya cek Terus ini harus diangkat Selektor Nah seperti ini ya temen-temen ya Ini kurang pas temen-temen Ini tester saya agak sedikit S blank Nah tetap ya temen-temen ya Kalau misalkan gak ada beban Tegangan tetap ke 35 ya temen-temen ya Tegangan tetap ke 35 Kalau misalkan gak ada beban Maka dia akan turun apabila Ada beban ya Seperti itu Sesuai dengan perhitungannya Perhitungan led itu tadi Jadi menyertakan beban ya temen-temen ya Beban led itu tadi Jadi kalau misalkan beban lednya sudah disertakan Maka Apa namanya Tegangan akan turun ke 1,9 atau 2,0 Volt DC Oke temen-temen Sangat simple ya Insya Allah temen-temen semuanya faham ya temen-temen ya Jadi untuk lednya kembali on lagi ya temen-temen Seperti ini Ya oke Mungkin sampai sini aja Tutorial kali ini Insya Allah temen-temen semuanya dapat mempraktekan Sangat mudah sekali ya temen-temen Dengan cara perhitungan yang tadi Itu sangat mudah sekali untuk di Analisa ya temen-temen Simbolnya sudah ada Angkanya sudah ada Jadi tinggal Menghitungnya aja Seperti itu ya temen-temen Oke Oke sampai sini aja Video saya kali ini Jangan lupa ya temen-temen semuanya Share 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 Biar tambah semangat Saya membuat video Subscribe subscribe Oke Oke temen-temen semuanya Mungkin itu aja Wabilahitaufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax